Selagi bosku, kenapa gue kasih alasan belum mesti dukung channel gue ini Untuk kembus di 1 juta subscribe lebih Karena kenapa dengan dukung channel gue ini, lu juga mendukung para WMKM kecil Karena gue selalu mereview para beragam-beragam kaki lima, beragam kecil, para WMKM kecil Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan di share Oke, Bransis, kali ini kita makan mie ayam Kita nge-mie lagi Kali ini gue ada di pinggiran Telak Sibu Oke, yang baru nonton jangan lupa di like, di subscribe Dukung channel gue ini, tembus 1 juta subscribe Nah, ini gue selalu kalau makan mie ayam Gue gak pernah pakai saus, dan gue pakai sambal Oke, kita lihatin bro, ini mie ayam abang-abang kaki lima Harganya itu kisarannya 10 ribuan Kita coba, Bro Kita aduk dulu ya Karena kita tuh di Jawa Tengah Kita banyak makan, nyobain mie ayam yang dari lima ribuan juga pernah kita coba Dan ini mie ayam Jakarta Ini bos gue ada di Danau Galaksi Nah, waktu itu kita pernah review mie ayam Kujet sudah sana Sekarang kita beda lagi bos gue Sorry ya, agak kepotong Rambut gue juga lagi gak bagus Jadi, kayak gini aja bos Oke, kita cobain mie ayam ya Rasanya enak apa gak? Kita lihat Rasanya enak, dan porsinya banyak bos Untuk harga kaki lima cukup banyak porsinya Kadang-kadang porsinya sedikit bos, tapi kalau ini banyak Isinya sama, ada sawi, ada ayamnya, ada mie-nya, ada daun-daunnya Kita pasang minum bro Dan sebenernya gue pasangnya S-T Money, S-T Tower Masih belum datang-datang Gitu belum드� Tamba Cukupi Entang bos Atau dia lupa Nah ini dia udah datang Es teh manis Bahasnya gelas plastik Rasanya teh banget Jadi disini nih Baru Persiapan kalo malem tuh pada warung tenda bro Di Galaxy di Danau Galaxy Itu rame banget Asik Lu bisa liat Nah Maka pada persiapan Wadagang nanti malem Jadi rame banget Kayaknya sampe jam 12 malem aja bos Kita sambil makan meyang Ayamnya lembut bro Agak kaki lima Untuk rasanya kaki lima Oke banget Kalian yang suka mie ayam Lu mesti cobain bro Di Galaxy Namanya mie ayam apa ya Gue pakai warna biru Gue pakai warna biru Gue pakai warna biru Di sebelah Yang kuncir ya Sebelahnya tuh Jadi kalo kita dari arah Ongah Mall Glen Galaxy Itu setelahnya Setelah Danau Pokoknya Danau lah cari Dan dia adanya di siang hari Menjilang sore Udah malem tutup bro Ganti orang yang jual Pakai sumpit Susah bro Gue mau tanya Kenapa orang makan mie ayam selalu pakai sumpit Ada juga sih pakai garpu Tapi kenapa ada sumpit Pokoknya di Jepang juga makan sumpit Makan nasi pakai sumpit Oke bro Sekarang Jomu habisin mie ayamnya Bagaimana minumnya es teh manis Gue tulis di kolom komentar Kira-kira Mie ayam mana yang harus kita review lagi Atau lu yang jualan mie ayam Tulis di kolom komentar Dari bu Dan jangan lupa yang baru nonton Dilek di subscribe Tukung channel gue tembus Satu juta tersubscribe Ada suara musik bro Atau ada copyright Kalo copyright yang gak tayang Ini caranya Kalau ada daging begini Tulang-tulang Taruh di mangkok tepekannya Cara makannya begitu Jadi makannya Tangan kanan pegang sumpit Tangan gini pegang sendok Ini tinggal kuah-kuahnya aja bos Nah sekarang kita coba Makan ambil daun bawangnya Pake sumpit Bisa gak gue ya? Kalo gue bisa berarti jago nih Kalo ayamnya dapat Tulangnya jangan buang sembarangan bosku Susah juga Atau taruh pinggirannya lah Sebelah sini lah Kita cobain kuahnya Pulang Pulang Pulangnya sedikit Tapi banyakkan dagingnya juga Worth it lah Dengan kaki lima Tidak 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 karena kenapa dengan mendukung channel gue ini juga mendukung para WMVM kecil karena gue selalu mereview para belakang-belakang kaki lima, belakang kecil, para WMVM kecil oke, jangan lupa di like, subscribe, dan di-share selamat menikmati sub indo by broth3rmax